Intro Sekretariat bersama relawan Jokowi Sumatera Utara yakin minimal 60% masyarakat Sumatera Utara akan mendukung Jokowi 2 periode. Dalam silaturahmi relawan Jokowi yang digelar di halaman Istana Maimun Medan, Ketua Sekretariat bersama relawan Jokowi HTRI Nuradi mengajak masyarakat Sumatera Utara untuk berpikir rasional dalam menentukan masa depan bangsa. Mantan Gubernur Sumatera Utara ini menilai, selama Jokowi menjadi Presiden Republik Indonesia, banyak pembangunan yang sudah dirasakan manfaatnya. Antara lain, pembangunan jalan tol yang berhenti sejak tahun 1987. Baru di masa pemerintahan Jokowi, infrastruktur berupa jalan tol yang sangat dibutuhkan ini mulai dibangun dan kini bisa dirasa manfaatnya. Karena ia yakin setidaknya 60% tapi bisa juga 70 hingga 80% target dukungan masyarakat Sumatera Utara untuk Jokowi 2 periode. RI juga menambahkan, masyarakat Sumatera Utara akan rasional menilai keberhasilan Jokowi dalam memimpin Indonesia. Khususnya Sumatera Utara, sejumlah pembangunan infrastruktur seperti jalan tol, bandara, dan sebagainya sudah dilakukannya. Keberhasilan Sumatera Utara memproduksi beras tahun 2017 dengan jumlah terbesar di Indonesia tidak terlepas dari peran Jokowi. Pada seluruh masyarakat Sumatera Utara pendukung Jokowi menjadi presiden 2 periode, RI menyatakan terdapat sekretariat bersama yang bisa dimanfaatkan guna menyatukan pemahaman kenapa harus memilih Jokowi. Kami mengucapkan terima kasih kepada seluruh masyarakat Sumatera Utara, khususnya relawan Bapak Jokowi yang hari ini berkumpul cukup banyak di dua lokasi, yaitu di Stana Maimun dan juga di Taman Seri Deli dalam rangka mendukung Bapak Jokowi untuk menjadi presiden kedua kita tahun 2019-2024. Hari ini kami melaksanakan silaturahmi, bagaimana kita ketahui bahwa silaturahmi itu adalah sesuatu yang sangat baik, sesuatu yang sangat dianjurkan pada agama manapun itu. Karena dengan silaturahmi kita bisa saling kenal satu dengan yang lain, apalagi kelompok relawan cukup banyak. Bahwa kita diberikan akal dan pikiran yang sehat. Kenapa kita harus memilih Bapak Jokowi untuk periode? Tentu ada alasan-alasannya. Oleh karena itu tadi, Alhamdulillah, masyarakat sangat melihat khususnya kita di Sumatera Utara. Misalnya saja pembangunan jalan tol yang begitu luar biasa, yang belum pernah kita rasakan sudah 30 tahun, akhir jalan tol Balmera tahun 1987. Sekarang sejaman Bapak Jokowi, seberpanjang, bahkan akan terus dilanjutkan. Demikian juga pembangunan pertandingan kita, yang tahun 2017 itu mencapai rekor produksi beras terbesar sepanjang ada Republik ini di Sumatera Utara. Demikian juga misalnya Kartu Indonesia Sehat, Kartu Indonesia Pintar, dan berbagai program-program yang diberikan oleh Bapak Jokowi. Kita harapkan pada periode kedua akan lebih banyak lagi. 19 proyek strategis nasional yang ada di Sumatera Utara, kita harapkan bisa berlanjut. Memasuk pembangunan pelabuhan, pembangunan jalan tol yang dilanjutkan, kereta, api, dan berbagai pembangunan lain. Sumber energi, kita boleh tahu bahwa sejak tahun 1984 Sumatera Utara selalu dalam krisis listrik, hari ini Alhamdulillah sudah terpenuhi. Silaturahmi tersebut diikuti ribuan masa yang digerakkan oleh kurang lebih 50 kelompok relawan. Dan di akhir acara, para relawan terlihat mengucapkan ikra rakyat Sumatera Utara untuk mendukung Jokowi tetap menjadi presiden pada pilihan presiden 2019 yang akan berdatang. Sosial dan sejahtera, selaras dengan berkeadilan sosial dan sejahtera tersebut. Dari Sumatera Utara, Tim Peniputan Triberata TV, Salam Triberata. Terima kasih telah menonton!